Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel youtube saya di video kali ini kita akan menganboxing sebuah pakai drone yang sudah siap terbang yaitu dari brand E-Flag yaitu Nazgul 5-4S PNP mungkin buat kalian yang sedang mencari drone yang sudah siap untuk diterbangkan mungkin video ini bisa menjadi referensi buat kalian jika kalian ingin merakit drone dari awal hingga terbang silahkan kalian tonton video saya di channel youtube saya ini atau baca deskripsi di video bawah ini oke disini untuk paketnya sendiri efek IPV Racing Brown kemudian disini tulisannya Nazgul 5-PNP-4S artinya PNP Plug and Play artinya kita perlu memasang receiver tambahan untuk menerbangkannya oke mari kita buka kemasannya ini dia ini dia isinya kita coba satu persatu dulu kita mendapatkan 4 pasang propeller yaitu ukuran 5140 kemudian kita dapat sticker if light kemudian baterai strap cadangan kemudian port OSD untuk kamera caddick rattle nya kemudian kita mendapatkan buat baut kemudian antena VTE kemudian antena receiver kemudian baut untuk motor kemudian ini ada rubber untuk baterai nya dan ini dia brown nya dengan efek nasgul 5-inch 4S PNP oke kita lihat sedikit untuk frame nya sendiri untuk frame nya sendiri ini frame khusus untuk freestyle ya karena untuk posisi baterai nya itu berada di atas kemudian untuk dari segi desain ini adalah desain khusus dari if light yaitu untuk arm nya bagian ujungnya seperti ini lancip ciri khas dari if light kemudian untuk finishing nya sangat rapi sekali yaitu pada sisi pada setiap arm nya itu dia diperhalus jadi terlihat enak dipandang dan lebih rapi dibanding dengan frame-frame lainnya kemudian untuk frame ini dari top plate dan bottom plate nya ketebalan nya sekitar 3mm kemudian untuk ketebalan arm nya ini sekitar 5mm kemudian kita sudah mendapatkan 3D print untuk bumper di setiap arm nya kemudian pada bagian depannya kemudian 3D print pada mount antena dan untuk posisi receiver nya disini selanjutnya untuk spesifikasi nya untuk motor dia memakai brand reflect juga yaitu SYNC E2207 2750 KV untuk motor ini saya juga menggunakan motor SYNC E2207 namun untuk yang milik saya ini harganya lebih mahal sedikit karena untuk shaft nya dia sudah memakai titanium jadi lebih kuat selain itu kelebihan dari motor SYNC E2207 dan untuk shaft nya dia sudah memakai baut M3 ukuran 2mm sehingga lebih mudah untuk kita membersihkan motor kita apabila motor ini terkena debu atau kotor kameranya dia memakai cadix ratel kemudian untuk eksc nya dia sudah 45 ampere support di shot 600 dan support untuk 6s jadi dia bisa menggunakan baterai 6s namun kalian harus mengganti motornya karena motornya khusus untuk 4s jika kalian ingin mengganti baterai nya maka kalian harus ganti motornya dengan ukuran 1600 KV sampai 1800 KV selanjutnya untuk FC nya dia memakai sucex XF4 keluaran dari E-flag juga kemudian untuk VTX nya dia support sampai 600mW kemudian untuk antenanya antena VTX nya konektornya itu MMCX kemudian disini SMA VML selanjutnya untuk kabel AWG nya dia pakai kabel AWG 12 jadi kelihatan lebih tebal kemudian untuk konektornya dia memakai XT60 kemudian untuk tambahan pada bagian arm nya ini terdapat plastik jadi agar lebih rapi untuk kabel dari motor ke ESC nya selanjutnya yang terakhir yaitu kabel servo ini adalah kabel untuk receiver nantinya kita pasang receiver nya dengan menggunakan konektor kabel servo ini yang sudah disolder di FC nya jadi kalian tinggal membeli receiver nya saja sesuaikan dengan remote yang kalian gunakan jika remote kalian menggunakan FR Sky Taranis silahkan kalian beli receiver FR Sky namun untuk kalian yang pemula saya sarankan cukup menggunakan XM Plus saja karena harganya lebih terjangkau dan untuk jangkauannya juga cukup jauh oke selanjutnya kita akan melakukan pemasang receiver disini saya menggunakan receiver FR Sky XM Plus karena harganya cukup terjangkau dan sudah support untuk S-Boss selain itu saya juga menggunakan remote Taranis QX7 produk dari FR Sky maka saya juga harus membeli receiver yang FR Sky juga selanjutnya untuk pemasangannya sangat mudah sekali disini sudah tersedia kabel servo yaitu yang terhubung ke FC nya dan ini adalah kabel untuk kita pasang receiver nya dia untuk SM Plus untuk kabel S-Boss yaitu pada pin pada bagian atas lebih lengkapnya silahkan kalian baca buku manualnya untuk pemasangannya dan saya sarankan untuk melakukan flashing kepada XM Plus ini agar di update firmware nya untuk cara update nya ada di video saya silahkan kalian cari kemudian kita pasang kabel putih adalah kabel untuk S-Boss nya kemudian yang merah ini adalah 5 volt kemudian yang hitam adalah ground nya kita pasang oke sudah terpasang selanjutnya kita hidupkan remote nya oke disini saya pilih menu pada FR Sky nya kemudian disini ada beberapa profil namun agar lebih cepatnya saya copy profil yang sudah ada jadi kita tinggal melakukan bending saja oke kita pilih kemudian kita pilih menu page kita ubah namanya agar membedakan dengan profil yang utamanya oke oke kemudian kita pilih page 4 nya untuk cara setting atau membuat switch seperti ini silahkan kalian lihat di video saya di channel youtube saya ini karena saya sudah memberikan tutorial panduannya kemudian untuk cara binding nya kita pilih menu page lagi kemudian pada bagian bawah kita pilih rx number nya kemudian kita lakukan binding kemudian kita pilih ch9 sampai 16 telemetrion oke proses binding selanjutnya untuk receiver nya untuk power nya saya menggunakan baterai lipo 1500 4s cara melakukan binding nya yaitu tekan tombol binding pada XM plus kemudian kita hubungkan baterai lipo nya tekan dan tahan tombol binding nya kemudian hubungkan kabel lipo nya jika sudah lepas tombol binding nya kemudian lepas tombol power nya jika sudah kita matikan tombol binding nya kemudian kita lakukan setting di beta flag nya untuk setting di beta flag kalian tidak perlu menggunakan komputer karena untuk di hp android sudah ada aplikasi nya dan aplikasi nya ini gratis silahkan kalian download di google playstore nama aplikasi nya yaitu speedy b ini dia kemudian silahkan kalian cari kabel otg agar nantinya bisa menghubungkan android ke fc drone kalian kita hubungkan kita hubungkan ok klik ok kemudian kita pilih tombol USB disini yang warna kuning untuk scanning ini dia sudah kita lihat sudah muncul STM32 nya silahkan kalian pilih stm32 nya ini dia tampilannya sama persis dengan yang di komputer silahkan pilih menu port nya kita lihat di urt2 untuk serial rx nya kita tidak merubahnya karena ini bawaan dari fc nya selanjutnya pilih menu konfigurator untuk arah putarannya yaitu prop out artinya putaran motor nantinya keluar dari frame nya jadi ini sangat penting untuk diperhatikan karena nantinya untuk pemasangan propeller tergandung dengan arah putaran motor nya kemudian yang perlu disetting lagi sbust sudah tersetting untuk receiver kita pilih yang serial base sbust nya kemudian serial receiver provider pilih sbust kemudian untuk desot nya kita pilih yang desot 600 karena SD nya sudah support yang desot 600 kemudian ini tidak ada yang saya rubah kemudian GPS kita matikan karena tidak terpasang GPS kemudian beeper konfigurator saya aktifkan semua sebenarnya tidak berpengaruh karena kan drone ini tidak ada beeper nya atau buzzer nya oke kita cek lagi di menu port nya kemudian kemudian kita gerakkan drone ini ke depan apakah sudah pas dengan arah pada arah drone nya tanda panah artinya kita piringkan ke depan dia bergerak ke depan jika benar berarti untuk posisi fc nya disini sudah benar kita lihat disini untuk first hero nya cw 180 ini tidak perlu di kalian rubah oke selanjutnya kita pilih menu baterai nya untuk kapasitas nya silahkan kalian ketik aja karena saya menggunakan 1500 mAh jika sudah silahkan kalian save selanjutnya selanjutnya pilih menu file save untuk file save nya saya pilih di stack 2 yaitu kondisi dimana jika sinyal receiver hilang maka posisi nya dia akan drop ataupun bisa gps rescue jika drone kalian dipasang gps ataupun landing secara perlahan mungkin lebih aman nya saya pilih yang drop karena jika file save aktif maka drone akan jatuh jika kalian memilih yang land maka ditakutkan disitu banyak pohon dan nantinya motor kalian yang akan rusak jika sudah pilih save and reboot selanjutnya menu pid untuk pid saya tidak merubah nya ini setting default kemudian untuk menu receiver tadi kita sudah membiling nya kita coba hidupkan remote nya kembali kemudian kita hubungkan baterai lipo nya oke disini receiver sudah menerima sinyal dari TX saya yaitu remote aranis kita coba gerakan pastikan terlebih dahulu untuk arah stick nya sama untuk roll sudah benar kemudian untuk pitch juga sudah benar untuk yaw juga sudah benar untuk throttle juga sudah benar kemudian disini aux 2 ini adalah kekuatan rssi dari receiver kekuatan sinyalnya ini maka untuk aux 12 kita setting di rssi channel kita pilih aux 12 jadi nantinya kekuatan sinyal dari receiver akan muncul di layar osd atau di google nya jika sudah silahkan kalian pilih tombol save selanjutnya pilih menu modenya akan saya jelaskan sedikit disini disini sudah tersetting otomatis dari bawaan fc nya namun akan saya cek kembali disini untuk switch 1 untuk arming yaitu di aux 1 ini untuk arming atau memutarkan motornya sebelum terbang kita cek auto output gasih oke sudah sudah posisi sudah aktif kemudian untuk aux 2 switch 2 nya saya setting di switch ini kita lihat dia akan akan berubah maka untuk aux2 untuk mode angle saya setting 900 sampai 500 kemudian jika sudah Ayo kita pilih di menu modenya airmode atau acro saya setting di bagian switch yang paling atas ini dia aux2 saya setting dari range 1800 sampai 2100 Oke kita lihat lagi mungkin itu saja karena untuk buzzernya tidak dipasang jadi tidak perlu disetting di menu modenya jika sudah silahkan kalian save Oke selanjutnya kita setting untuk motornya kita tes arah putaran motornya sudah sesuai dengan settingan di betaflacknya yaitu prop out kita aktifkan mode tes mode motornya posisi baterai lipo masih terpasang kita naikkan nilai pada M nya yaitu masternya kita naikkan perlahan-lahan motornya berputar kita rasakan menggunakan jari telonjo kita arah putarannya sudah prop out dan artinya sudah benar jika sudah kita matikan kemudian ketimu kita pilih menu OSD ya sudah silahkan save dan diskonek oke selanjutnya kita akan lihat di Google apakah untuk VTX nya terbaca di Google milik saya Oke selanjutnya kita akan mencoba apakah VTX terbaca di Google milik saya ini kita hidupkan baterai lipo nya selanjutnya kita hidupkan Google milik oke saya memakai VTX HD3 kemudian untuk modulnya 3D versi 3.9 kita coba untuk kalibrasi oke terbaca di channel E6 R8 dan E7 kita pilih yang sinyalnya paling kuat yaitu di E7 kita lihat disini oke muncul ya dan sukses dan siap untuk coba tes terbangnya silahkan kalian lihat video selanjutnya untuk melihat tes terbang dari efek nasgul 5 inci ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati